Youtuber keturunan Yaman baru-baru ini nyinyirin warga Solo saat Jokowi mantu. Dia mengatakan warga Solo tidak mampu beli makan enak, makanya pada rebutan. Hal itu disampaikan melalui kanal Youtubenya tanggal 12 Desember tahun 2022. Salah satu warga jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Jawa untuk menemui Babe Aldo. Begitu juga pengasuh Ponpes Banten mengecam Babe Aldo. Berikut videonya. Haldo, Anda sehat kan? Tentunya Anda masih ingat sama saya ya. Tentunya Anda masih suka menoreh kesalahan-kesalahan atau mengusik orang-orang yang seharusnya tidak kausik. Anda masih ingat sama saya? Saya jauh-jauh datang dari Kalimantan ke Jawa untuk menepati janji itu tanggal 15 Desember. Tentunya Anda masih ingat. Sekarang pun saya masih berada di Jawa. Jadi kebetulan piti Anda ini saya lihat, langsung saya setidak akan mengingatkan Anda. Jadi kesombongan, kecongkaan, arokansi, tetap saja masih kau lebar di medsos. Di mana? Saya masih di Jawa. Apakah masih berlanjut? Kami persiakan Anda menentukan. Bisa di Malang, bisa di Surabaya, dan juga bisa di Semarang. Tinggal Anda mau di tempat yang mana. Saya terus terang paling tidak suka jika ada orang yang sombong, berkor-kor di medsos, seakan-akan dia sudah hebat. Terus terang, jujur saya katakan, terpanggir. Naluri kejiwaan saya. Dan Anda, Aldo, silakan jawab komentar di video saya ini. Di mana tempat yang paling cocok untuk kita berdiri. Pada orang yang bernama Mbabe Aldo, mohon maaf, saya Yusuf Al-Mutaro. Inangka, Terang Banten. Hai Mbabe Aldo, mohon maaf ini hanya sebagai nasihat antara selama muslim ya. Muslim-muslim harus lagi menasihati. Pernyataan untuk komentar untuk dalam konten mengenai warga Solo yang berkaryan makanan. Jika saat resepsi Mas Esang belum mencogul hidup menikmati Irina, Dalam komentar itu, engkau mengatakan bahwa orang Solo belum pernah memakan sesuatu satu-satu sosok makanan yang ada dalam pesa peringkatan itu. Engkau pun mengatakan bahwa warga Solo adalah konkret negara Indonesia. Medizin negara Indonesia. Artinya, antrian dan banyak yang tidak makan. Belum pernah makan sesuatu. Menurut saya, Ucapan tersebut, Ucapanmu tersebut harus dipikirkan kembali. Di pertimbangan kembali. Maka pantas itu diucapkan oleh engkau. Hal apa yang buat engkau bisa berkata begitu? Ada apa antara engkau dengan warga Solo? Ada apa antara engkau dengan warga Pak Jokowi? Ada apa engkau dengan Indonesia? Betulahe Aldo. Seluruhnya banyak orang Solo yang tersinggung oleh orang Solo tersinggung, maka orang Indonesia pun tersinggung. Salah engkau mengatakan kejadian tersebut adalah potret negara Indonesia. Berarti kau pun sudah sama. Menganggap orang Indonesia telah memakakan sesuatu yang dimakan atau antrian yang panjang berhubungan dan kelaparan. Sudah ketahuan. Kau sudah mengira kami bangsa Indonesia. Siapakah engkau? Engkau bangsa apa? Orang mana? Barang negara apa? Kami bangsa Indonesia. Kami, saudara kami orang Solo punya harga diri. Tolong pergi bangkan kembali ucapan engkau. Hei Aldo. Berhati-hatilah pemberutang. Pakailah etika. Jangan kebencianmu. Jangan ningirmu. Jangan ketidaksukaanmu pada sesuatu, pada seseorang. Membuatmu lepas dari etika berbicara. Dalam konsen atau di darah. Hiduplah engkau di Indonesia dengan etika. Hiduplah engkau di Indonesia dengan adab dan ahlak. Mulian seseorang, kalau bukan karena nasabmu. Tapi karena ahlakmu. Hei Aldo, ketahuilah. Apakah aku merasa benar? Masa susi, masa pinter di Indonesia ini. Kedua bapak tadi merasa kesal dengan sikap si badut. Karena bikin malu orang Indonesia. Banyak netizen berharap si badut. Dicabuti jenggotnya. Begitulah kura-kura.